Disini langsung masuk ya untuk withdraw dari toko kripto langsung ke rekening bank Sekitar 5 menitan dan ini sudah berhasil Cara terbaru 2024 mudah dan tanpa ribet Halo jumpa lagi di ruang sejak ID Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara WD toko kripto langsung ke rekening bank Jangan lupa di update terlebih dahulu aplikasinya di google playstore Lalu setelah itu kita buka aja untuk aplikasinya Lalu untuk tampilan awal seperti ini akan ada banyak koin dari kripto Nah disini kita akan melakukan withdraw Untuk cara melakukan withdraw kita bisa masuk ke dalam menu dompet yang ada di sebelah kanan paling bawah Nah disini pastikan untuk saldo kita sudah dirubah ke IDR ya teman-teman Ke Indonesian rupiah agar bisa kita tarik ke rekening bank Karena jika masih dalam bentuk koin kripto tentunya harus dijual terlebih dahulu Baru bisa dikonversi ke IDR ya teman-teman Disini untuk saldo yang bisa saya tarik itu 117 ribuan ya teman-teman dan saya akan tarik 117 ribu Disini tinggal kita klik aja di bagian penarikan Yang ada di bagian tengah ini Setelah itu kita klik Lalu disini kita pilih yang di bagian Fiat IDR Setelah itu kita tambahkan akun rekening kita Karena disini saya sudah ada Jadi saya langsung aja klik di bagian lanjut Jika belum pernah buat bisa klik di tambah akun Untuk tampilan selanjutnya seperti ini Kita masukkan aja berapa saldo yang akan kita tarik Disini saya akan tarik 117 ribu Dan untuk minimal penarikan itu 100 ribu rupiah teman-teman Jadi pastikan saldonya di atas 100 ribu rupiah Untuk biaya penarikannya itu 10 ribu rupiah ya teman-teman Jadi untuk biaya adminnya 10 ribu rupiah Setelah itu tinggal kita klik lanjut Dan kita pastikan terlebih dahulu Dan konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum Jika sudah kita klik aja di bagian konfirmasi Dan disini ada verifikasi terakhir Itu di bagian verifikasi email Verifikasi telepon dan juga verifikasi google Disini kita klik aja di bagian kirim kode Yang ada di bagian kanan Tinggal kita masukkan aja Untuk kode verifikasi email dan juga kode verifikasi telepon Jika sudah kita masukkan untuk kodenya Yang terakhir adalah kita masukkan kode verifikasi google Untuk aplikasinya pakai google authenticator yang ada di google playstore Dan harus punya akunnya terlebih dahulu ya teman-teman Dan jika sudah pernah daftar Nanti tinggal kita copy aja untuk kode dari google authenticator ini Untuk kodenya ada 6 digit ya teman-teman Untuk cara salinnya tinggal kita tahan kodenya Nanti akan ada tulisan disalin Nah ini maka sudah di copy Tinggal kita tempel aja ke kode verifikasi google Jika sudah sesuai semua maka tinggal kita klik aja di bagian kirimkan Tampilan akan berubah seperti ini tinggal kita tunggu aja statusnya menjadi berhasil Untuk jumlah penarikan sesuai yang kita ketik tadi ya teman-teman Dan cara untuk melihat riwayat penarikannya Kita bisa klik aja di bagian icon atas kanan ini Lalu kita bisa klik di bagian penarikan Setelah itu kita bisa klik aja yang ada di bagian fiat Disini kita cek paling atas Untuk status saya masih dalam proses ya teman-teman Jadi ditunggu saja Jika sudah berhasil maka status tulisannya juga akan berganti menjadi berhasil Nah jadi sekitar 5 menitan ini sudah masuk ya teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu untuk caranya Semoga bisa bermanfaat Jika ada pertanyaan komentar aja di kolom komentar Bloks di ID pamit sampai jumpa di video berikutnya